Selamat pagi anak-anak Bagaimana kabarnya hari ini? Baiklah langsung saja ketua kelasnya memimpin doa terlebih dahulu ya Sebelum kita mulai pelajaran, terlebih dahulu Ibu presensifkan dahulu ya Satu kelas, ada yang tidak masuk? Tidak, tidak masuk Ada yang sakit? Tidak, ada yang izin? Tidak, semuanya masuk? Masuk Baiklah langsung saja ya anak-anak Pembelajaran pada hari ini kita terkait pemanasan global Mungkin kita ketika searching di Google Pemanasan global banyak sekali tentang dampak-dampak najam Cara menanggulanginya Yang pertama Ibu akan menjelaskan dulu mengenai kompetensi dasar dan indikator dalam pembelajaran kita ya Yang pertama kompetensi dasar Siswa dapat menganalisis gejala pemanasan global dan dampaknya bagi kehidupan serta lingkungan Kemudian yang kedua Siswa dapat mengajukan ide atau gagasan penyelesaian masalah gejala pemanasan global dan dampaknya bagi kehidupan serta lingkungan Serta indikator dalam pembacaran ini Yang pertama menjelaskan pengertian gejala pemanasan global Yang kedua mengamati dampak pemanasan global dalam kehidupan dan lingkungan Yang ketiga menjelaskan efek rumah kaca dan emisi karbon Yang keempat membuat ide atau gagasan penyelesaian masalah gejala pemanasan global dan dampaknya bagi kehidupan serta lingkungan Yang terakhir membuat laporan dan presentasi hasil kerja kelompok Dan tujuan pembelajaran tentang pemanasan global Nah ini tujuannya Satu, mendefinisikan pengertian pemanasan global Jadi semuanya kalian wajib tahu apa itu pemanasan global Yang kedua mendeskripsikan proses terjadinya pemanasan global Yang ketiga menganalisis fenomena pemanasan global serta dampak yang ditimbulkan Yang keempat menyajikan ide atau gagasan alternatif solusi bentuk kegiatan untuk menanggulangi pemanasan global Jangan membuang waktu belajarmu Karena apa yang kamu pelajari akan berguna untuk masa depan Jadi kalian dalam pembelajaran pada pagi hari ini harus fokus Gak boleh tidur, gak boleh rame Paham? Paham? Paham Paham? 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 Pahamatherongти Paham Otherwise Apakah Global Warming itu? Buminya anget enggak? Enggak Apakah global warming itu global warming atau pemanasan global adalah suatu proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, lautan, dan daratan di bumi Pemanasan global memicu perubahan iklim pada bumi sehingga akan memicu pergeseran musim, kemarau panjang, dan lebih sering terjadi badai Nah, Buminya sakit Ini ada bagian suhu global rata-rata per tahun dan rata-rata per lima tahun Sudah kita ketahui bahwasannya mulai tahun 1860 sampai tahun 2000 Sebelumnya mengalami peningkatan atau penurunan? Naik turun Naik turun Coba Salsa jelaskan Pada tahun 1860 mengalami kenaikan Kemudian penurunan pada tahun berapa? 19.920 20 Oke, betul Kemudian menginjak pada tahun 1940 sampai tahun 2000 sampai sekarang mengalami peningkatan Sudah paham semua? Paham Bisa dilanjut? Bisa Nanti kalau ditanya, kalau dikasih tugas bisa kan menjawab? Insya Allah Dampak pemanasan global Satu, polusi udara karena bahan bakar Nah, apa saja? Bahan bakar mesin dari kendaraan bermotor seperti mobil dan motor atau kendaraan lain Akan menghasilkan gas karbon dioksida Salsa Beca itu bisa mengakibatkan gas karbon dioksida kan? Nggak bu Kalau becaannya sepeda motor Sudah bu Nah, maka dari itu kita lihat dulu Kalau beca sepeda motor ya mengakibatkan adanya gas karbon dioksida Iya Kemudian yang kedua, penggunaan CFC yang berlebihan Nah, penggunaan CFC yang ini mampu membuat global warming terjadi Lantaran zat kimia yang terus menerus digunakan Kemudian yang ketiga, efek rumah kaca Sering dengar ya mengenai efek rumah kaca? Efek rumah kaca menjadikan panas yang berada di bumi tak dapat dipantulkan di luar angkasa Namun menjadi terperangkap di dalam atmosfer Nah, yang keempat, penggudulan hutan Seperti diketahui bahwa hutan menjadi salah satu di antara penyadap karbon dioksida Yang ada di muka bumi Ketika manusia paru-parunya bermasalah Manusianya gimana keadaannya? Nah Nah, ketika apabila hutan sudah semakin gundul Maka lama-kelamaan tidak ada yang bisa mengurangi karbon dioksida lagi Otomatis bumi juga menjadi sakit Dampaknya buat bumi ajab atau bagi kita semua? Semua Sudah merasakan atau belum sekarang? Sudah Cara menanggulangi pemanasan global Ada yang sudah tahu mungkin? Sudah baca-baca di scroll tiktok atau IG-nya Menemukan cara menanggulangi pemanasan global? Ada yang mau menjawab? Saya ibu Mungkin itu sama kayak yang disulai tadi ibu ya Dengan 3R tadi Reduce, reuse, recycle Itu yang bisa mengurangi pemanasan global Oke, beri aplaus Yang lainnya mungkin? Yang paling pojo? Atau rena? Pertama itu kita harus Ibu tadi melakukan reduce, reduce, recycle Terus melakukan reboisasi Nah, betul Secara menanggulangi pemanasan global Nah, yang pertama Betul katanya Rina tadi Reboisasi Menurut Thomas Houter Ahli ekologi Pemanasan pohon adalah solusi termudah Dan cara terefektif Untuk mengatasi pemanasan dulu Yang kedua Hemat penggunaan energi Nah, dengan menghemat penggunaan energi listrik Kita akan berkontribusi pada pengurangan polusi Yang berasal dari pembakaran zat Yang ketiga Meminimalisi penggunaan plastik Para peneliti menyimpulkan bahwa Dalam produk plastik seperti Sedotan, botol air, tas kreset Dan pembukus makanan Akan mengeluarkan gas etilena dan metana Ketika terkena sinar matahari Yang paling sering Ketika kalian di kantin Beli geprek Wadahnya apa? Pemanasan Itu yang paling baik? Pemanasan Yang keempat Jalankan pola hidup sehat Nah, pola hidup yang sehat Seperti bersepeda atau berjalan kaki Daripada memakai kendaraan bermotor Bisa mengurangi angka pemanasan global Nah, disini banyak yang ngekos ya SMA-nya jauh dari rumahnya Nah, lebih baik kalau kos-kosan dari SMA-nya deket Jalan kaki atau naik sepeda? Naik sepeda Jalan kaki Kan kosannya cuma 5 meter dari SMA-nya Apalagi yang di pesantren Kan lebih baik jalan kaki Ya, nggak apa-apa Nah, kesimpulan pada pembelajaran hari ini Definisi pemanasan global adalah Kenaikan suhu rata-rata bumi Akibat peningkaran emisi gas rumah kaca Yang menyelimuti bumi Kemudian, aktivitas yang mempengaruhi efek rumah kaca Adalah aktivitas industri Penggunaan alat transportasi Dan penepangan hutan liar Kemudian, dampak yang dihasilkan Akibat pemanasan global adalah Perubahan iklim Volume es dikutuk berkurang Dan berkurangnya spesies flora dan fauna Yang terakhir, cara mengatasinya adalah Mengulang sampah 3RKD Menjaga penepangan hutan Penggunaan, 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 dan sebagainya Dari sini Sudah faham semuanya? Faham Faham Sudah faham apa belum? Belum Saya mau tanya Ya, coba Kan tadi dijelaskan efek rumah kaca Nah, efek rumah kaca itu Bahaya nggak buat kita bisa lari gitu Menurut pelan bahaya apa nggak? Saya nggak tahu bahaya apa nggak? Oh ya Menurut Rafi dulu bahaya atau nggak? Kalau menurut saya Ini bu ya apa kan efek rumah kaca Kita sebenarnya menurut saya itu butuh juga bu Agar bumi kita hangat gitu Karena Kalau misalnya bumi kita nggak ada efek rumah kacanya tadi Itu bakalan dingin dan Ya nggak bisa hidup lah gitu bu Tapi kalau kebanyakan juga Saya rasa itu juga nggak baik ya bu Karena ya meningkat sembuhnya Oke, bagus juga ya pendapatnya Menurut Rafi ini bahaya atau nggak? Bahaya bu Kenapa kok bahaya ya? Karena kan Kenita kita Contohnya adalah Polisi udara Nah Kalau kita terus terpapar Polisi udara tersebut Kita bisa Mengalami gangguan terkadang nafasan kita Seperti Nafas Kalau kita terlalu lama Ter Menghirup Banyak karbondoksida Kan Bisa juga berkembang pada penyakit yang Seperti Polisi udara Masuk juga ya Jawaban sedang-sedang masuk juga Jawaban bahaya juga masuk juga Dari sini ibu kasih tantangan ke kalian Silahkan bentuk dua kelompok Ibu kasih waktu 10 detik Dari sini Ibu akan menentukan Di sini ketuanya Rafi Di sana ketuanya Adika Tidak tahu Kalian akan dibeli tugas apa? Belum Oh belum ya Tak kira kalian tuh peramal jadi Tugas kalian disini ibu Akan memberikan Masing-masing kelompok Sebuah artikel Yang sudah terbit Di jenis nasional Kalian tidak perlu membuat artikel Cuma dibaca Sama di analisis permasalahan yang terjadi Bisa? Bisa Sudah ibu Sudah ibu kasih waktu Dua menit Satu menit untuk membaca Dibagi Membacanya Kemudian satu menit untuk menganalisis permasalahan Siap? Siap Kalau disini tulisannya ibu ya Efek rumah kaca ini Berproses dimana radiansi atmosfer planet Menghantarkan permukaan planet Terus yang lebih tinggi dari seharusnya ibu Jika tidak ada atmosfer Ini ibu Analisis of greenhouse effect Konsep mastering on physics education students For the 2016 University of New York Analisis pengelolaan konsep Agar pemakaja Pada mahasiswa pendidikan fisika Angkatan 2016 Keputusan Jumat Yang sudah menemukan 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 Ini ibu Ternyata Atas rumah kaca itu Gari ibu Karena Atas rumah kaca kan Merupakan salah satu hasil Banyak senyawa punya Di atmosfer sebagi rumah kaca Dan disini didalamnya itu ada Yang namanya Wap air Yang mana Kelompok yang satunya Mendengarkan ya Misalkan di Wap air Wap air Kan di dalamnya itu ada Wap air Wap air itu merupakan Salah satu faktor Pending atmosfer Dan itu merupakan Salah satu Bas rumah kaca Yang mana Maka menemukan Konset global Yang meningkat Oleh satu Mas Perlu dikasih tugas Apa Anda ini Tidak Kalau jawabnya tidak Ya ibu kasih tugas Kalau jawabnya iya Ya itu Tugas 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 kali ini Sama Tapi individu Kalian Artikel yang ibu kirim di grup Kelas itu kalian analisis Sendiri-sendiri Dikumpulkan nanti malam Sebelum jam 12 Paham? Tidak Besok aja nih Besok pertanyaan Ya udah Tiga hari Alhamdulillah Tapi dua artikel ya Ya udah Satu aja Satu aja Dalam jangka waktu Tiga hari Tidak boleh ada yang telat Yang telat Dianggap tidak Mengerjakan Tugas Sudah paham kan? Sudah Mungkin ada yang ditanyakan lagi Untuk pembelajaran pada hari ini Sudah ya Kalian ingin pulang ya? Sekali tuh Ingin ke kantin ya? Sekali Makan Ya udah Kalau gitu Kita akhiri pembelajaran pada hari ini ya Nah Memang Berjuang itu capek Lelah Ngantuk Pengen makan Pengen tiduran Pengen hapian Namun Kesuksesannya Kalian Itu juga Butuh sebuah perju Amin Baiklah Untuk pembelajaran pada hari ini Kita tutup Sebelumnya ketua kelasnya dong Memin doa Baik Terima kasih bu guru Atas materinya pada hari ini Teman-teman Sebelum kita mengakhiri Pembelajaran Kali ini Kita berdoa terlebih dahulu Guru Adik Silakan Berdoa selesai Oke Gimana? Senang gak Belajar pada hari ini? Senang Atau galak Terhadap kalian Atau kurang Menyenangkan buat kalian Ibu tutup Semoga lain waktu kita bisa bertemu kembali Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati